Biksu Sebanyak 32 biksu yang tergabung dari lintas negara melakukan perjalanan dengan cara berjalan kaki dari Thailand ke Indonesia, satu dari mereka adalah biksu asal Cirebon bernama Wawan, perjalanan mereka akan finis di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, untuk merayakan Hari Suci Waisat. Pada Minggu, 14 Mei 2023, 32 biksu itu sampai di Pamanukan, Kabupaten Subang. Rombongan biksu tersebut disambut oleh para pemimpin dan tokoh agama di Pamanukan setelah beristirahat dan bermalam di Vihara. Sila Persada Pamanukan dan Masjid Al-Muhlisin Pamanukan, Mereka melanjutkan perjalanan ke Indramayu dan Cirebon, Senin, 15 Mei 2023. Ketua Vihara Sila Persada, Sugandi, mengatakan, para biksu tersebut berjalan kaki dari Thailand. Kemudian ke Malaysia, Singapura dan ke Indonesia, mereka akan menyelesaikan misi pada 4 Juni untuk memperingati Waisat di Candi Borobudur. Sugandi mengungkapkan tujuan para biksu melakukan perjalanan puluhan ribu kilometer itu untuk melakukan perjalanan religi, pada saat bermalam di Vihara dan melakukan perjalanan kembali, pihak Kepolisian Resor Pamanukan memantau dan menjaga biksu yang sedang melakukan kegiatan tersebut. Camat Pamanukan, Vino Subriyadi, menyambut baik kegiatan tersebut. Kegiatan Tudong dimulai pada 25 Maret 2023 dari Wat Pramahathat Faramahakauhan, Provinsi Nahon Sita Marat, Thailand. Diketahui, tradisi Tudong sudah jadi tradisi sejak ratusan tahun lalu. Tudong merupakan perjalanan religi dan ditempuh dengan cara berjalan kaki puluhan ribu kilometer. Selamat pagi, mohon izin kemandan, persiapan para Tudong untuk biksu melakukan perjalanan kembali. Demikian semoga dilaporkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!